Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan putubunsi kawan Ini sudah 1 bulan 5 hari Kalau tidak salah kita proses Pemotongan Dan akar-akarnya ini sudah full Sudah keluar semua Terus potongan yang bagian sini Sudah keluar akarnya Akhirnya tak timbun lagi Ini Terus Ini yang terjadi Bagian sini ada akar yang membengkak Bintik-bintik putih ini Ini ada akar yang mulai membengkak Itu terjadi karena Kita melakukan pemotongan akar ini Dampaknya apa Atau efeknya apa Kemarin yang sudah kita jelaskan Tujuannya adalah Agar untuk memberi jeda kepada akar yang lain Ternyata yang membengkak paling dominan Malah yang ini, yang belakang Padahal target kita adalah Untuk membengkakkan akar ini Ternyata ini sudah lumayan membengkak Akan tetapi Yang lebih dominan ternyata yang membengkak yang bagian belakang Itu tidak apa-apa Pada kesempatan kali ini kita akan memproses lagi Ya untuk akar ini Karena ini akarnya ini sudah besar banget Jadi ini mau kita potong lagi Kita press Sama ini Kita akan melakukan pemotongan lagi Dua akar dominan Kita akan memotong ini Sama ini Karena Dulu kita sudah memotong tiga ya Satu Dua Tiga Kali ini kita akan Press untuk Akar Ini Dua Yang bagian sini Sementara kita biarkan karena Untuk menjaga Pohon Kalau ini tak potong Nanti akan ambruk ke sana Karena kekuatannya untuk Untuk menjaga keseimbangan dari batangnya ini Itu dari ini Ya Kalau kesininya Kesini masih aman Nah ini yang jaga Makanya ini Kita potong terakhir ini Kita akan proses Press akar disini Sudah Sudah Ini yang bagian bawah Sekalian kita buang Nah ini kawan Sudah sebesar ini akarnya Aduh Nah ini kita kasih penyangga Seperti ini aja Tutup dengan media Sudah terpotong Satu Dua Tiga Empat Sekarang kita akan Potong yang satu lagi Kita press Sampai jumpa Sampai jumpa Kembalikan lagi Medianya Dan kita Tambah Sekam Kemarin ada yang Inbox putu bonsai Bertanya Proses dari bahan bonsai ini Itu seperti apa Jadi Dulunya seperti ini kawan Kita tunjukkan Awal mula Kita membuat bahan bonsai ini Awalnya kita membuatnya seperti ini Jadi batang utamanya Lurus ke sana Kemudian Cabang yang ke atas ini Kita besarkan Nah kebetulan Pertumbuhan dari cabang yang ini Itu cepat banget Jadi ini membengkak lebih cepat Yang sana kalah Akhirnya Yang bagian sini tak potong Dan ini Membengkak semakin cepat Semakin subur Jadinya Bentuknya Menjadi seperti yang Tadi Ya Batang utamanya Yang asli itu yang ini Sudah kita potong ini Dari bekas pemotongan Nah ini Tersisa Segini Ya Jadi tinggal sedikit lagi Bekas luka yang ini kan Sudah hampir nutup Jadi Selanjutnya kita Pengen Membuat percabangan baru Untuk Terusan Dari Gerak dasar ini Ya Kita tidak tahu ya Apakah nanti Dari liukan ini Kita teruskan ke sini Kita belum tahu Atau nanti kita liukan ke sini Kita belum tahu juga Tetapi Perlu kita proses Supaya Ada pertumbuhan cabang Atau tunas baru Ya Kita lakukan pengeratan di sini ya Asal saja Semoga sih Tidak ada Dampak ya Dari kita melakukan Pemotongan akar Kemudian kita proses ini Semoga tidak ada dampak Kita berani melakukan Pengerokan ini Karena Dulu kita sudah Potong Atau pres akar Dan sudah keluar akar serabut Makanya Dari perhitungan kami Kita berani Untuk melakukan Pengerokan ini Tujuannya untuk Menemukan Tunas baru Atau percabangan baru Ya Ini langsung Kita buat di sini aja Kita potong Alur nutrisinya Supaya Nanti bisa tumbuh Tunas baru Ini sudah Kenapa tak buat di sini Karena ini ya Ini ada tunas Jadi siapa tahu Ini akan Menjadi pemeco Pertumbuhan tunas Untuk yang ini Hanya kita kelopas kulitnya Tidak kita kerok Supaya Alur nutrisi tetap jalan Suatu saat Kalau misalkan ini sudah Mulai ada tumbuh tunas Baru kita kerok Kemudian bagian atas Kita cangkok Untuk sementara Proses dari bahan bun Seloyang ini Cukup sampai Seperti ini dulu Semoga sebulan lagi Dari pres akar Ini sudah Tumbuh akar baru Kalau misalkan ini Sudah tumbuh akar baru Diharapan nanti Akan ada pertumbuhan Tunas baru juga Di sini Kalau sudah ada Pertumbuhan tunas baru Suatu saat Akan kita update Kembali Bagaimana Kelanjutan Dari bahan bunsi ini Oke ya Bagi teman-teman Yang ingin mengetahui Proses Dari Bahan bunsi loa ini Sampai jadi Ikuti putu bunsi Dengan cara Tekan tombol Subscribe Ini bukan Channel tutorial Ini hanya kegiatan kami Kita mendokumentasikan Diharapkan Dari dokumentasi kami Itu bisa bermanfaat Untuk teman-teman Bisa menjadi acuan Belajar bersama Untuk bunsi Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa